Intro Para personil pasukan pengamanan TPS pemilu serentak tahun 2019 petugas kepolisian hanya dibekali tongkat T dan tongkat rotan. Sebanyak 647 personil kepolisian akan diterjunkan untuk pengamanan TPS dengan dibantu oleh TNI yang akan disebar di 4.125 TPS di 343 desa dan 26 kecamatan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Pada masing-masing TPS akan ditempatkan 2 personil anggota Polri dan dibantu dari anggota TNI Kodim 0617 Majalengka selama melakukan pengamanan untuk 4 hari ke depan. Ya, ini sesuai dengan instruksi dari Bapak Kapolda untuk anggota seluruhnya dibekali dengan tongkat T. Karena tongkat T tidak tercukupi, maka sesuai dengan arahan dari Bapak Kapolda kita langsung memesan dan juga beliau memesankan tongkat yang dari rotan tersebut jadi untuk bekal anggota dalam melaksanakan tugas di lapangan nanti. Artinya anggota tidak dibekali dengan senjata? Ya, anggota tidak kita persenjatai khusus yang melaksanakan pengamanan TPS karena ini adalah pesta demokrasi yang harus selalu kita jaga dan membuat semuanya kita semuanya bergembira dan untuk bergembira datang ke TPS untuk menyalurkan hak suaranya. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspen di Triberata TV Salam Triberata